Halo teman-teman, kita kembali lagi di Ismail Siri. Nah, ayo kita bikin tisu pelangi. Bikin apa? Tisu pelangi. Eh, bahan-bahannya sebutin dulu dong. Nah, air. Air. Terus? Nah, terus berwarna. Berwarna. Apa tuh? Tisu. Mangkok ya? Mangkok plastik. Terus? Terus? Tisu, terus kita udah-udah bikin ini nih. Bikin cacing-cacingan. Iya. Pertama masukin apa dulu? Bikin air. Masukin air ke tiga mangkok ya. Yang di ujung. Ujung. Ujung sebelah kanan. Iya. Yang di tengah. Ini? Iya. Terus yang paling ujung lagi. Sepertinya airnya kurang banyak guys. Nah, cukup seperti itu. Lagi yang di tengah tambahin. Di ujung sebelah kanan nih. Habis itu baru kita masukkan. Warnanya. Jangan lupa ditutup dulu guys. Itu guys. Airnya guys. Takut tumpah. Ini repot nih. Iya, repot ya. Masukkan warna biru. Terus? Warna hijau. Warna hijau juga. Satu tetes aja ya teman-teman. Terus? Jangan lupa ditutup. Banyak. Terus? Yang coklat. Satu tetes. Satu tetes. Warnanya bebas ya teman-teman. Punyanya di rumah. Warna apa aja boleh digunakan. Kita aduk-aduk dulu. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Aduk. Aduk lagi yang hijau. Hijau. Terus? Coklat. Ayo kita masukkan tisunya. Ini. Ini ya teman-teman. Ini biru nih. Masukkan ke sini sayang. Oh udah. Terus tisu lagi. Hijau. Nah ini hijau nih teman-teman ya. Hijaunya pekat banget. Kebanyakan dedek. Iya. Tapi jangan di. Kesiniin. Tapi jangan dipiru. Terus kasih lagi tisunya. Nah. Ya kasih lagi tisunya. Oke. Kesini kan? Iya. Butuh satu tisu lagi nak. Iya. Nah kita tunggu ya teman-teman. Hasilnya. Tadi kita udah. Tadi kita lima menitan ya. Kurang lebih ya teman-teman. Nanti air yang dari biru ini. Akan terisi ke sini. Air yang hijau ini akan terisi ke sini. Kemudian air yang mana lagi nih? Hijau yang di tengah akan terisi ke yang kosong. Terus yang coklat juga akan terisi ke yang kosong. Nanti airnya jadi bercampur ya. Nanti jadilah tisu berwarna-warni. Baru warna-warni. Atau tisu. Tisu pelangi. Nah teman-teman kita ganti backgroundnya jadi putih. Biar terlihat ya. Nih. Tuh udah mulai terisi tuh dek. Setelah tiga menitan. Ini udah mulai terisi. Tapi nanti yang di sini jadi kosong. Enggak. Nanti dia jadi rata. Sama rata. Itu dia. Tapi tisu nya kena. Iya ini di sini juga nih. Udah mau terisi juga nih teman-teman. Tapi kita gak boleh tambahin air. Nanti dia kalau udah semuanya udah sama rata. Baru dia selesai. Ini lama ya. Malam-lamam bisa sampai malam. Nah ini menunjukkan daya kapilaritas. Kapilaritasnya tisu. Daya selapnya tisu. Tisu. Nanti tisu nya jadi berwarna-warni deh. Daripada di gunakan lagi. Kayak gitu nanti dibikin experiment ya. Warnanya udah terisi kan setelah tiga menitan. Nanti airnya mulai terisi sedikit-sedikit. Iya sedikit-sedikit. Nanti akan ke atas. Nah itu menunjukkan bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini kan yang tinggi nih airnya nih. Ini kan rendah. Jadi airnya mengalir dari sini ke sini. Ke tempat yang lain. Iya tempat yang airnya yang kurang. Sisa kan. Jadi dari sini terus ke Bogot. Uyuh. Kalau dari sini, dari hijau akan ke sini. Nanti hijau dan biru jadi tercampur guys. Ini warna apa yang jadinya ya? Masih biru. Biru dan hijau tercampur jadinya apa? Koneng. Koneng. Nanti kita lihat ya hasilnya ya teman-teman ya. Iya nanti ini kuning. Tapi ini kita belum tahu ini apa ya. Iya. Teman-teman boleh pakai pewarna yang ada di rumah kalian ya. Setelah berapa menit nih kita nunggu. Kurang lebih setengah jam ya teman-teman. Coba kita cabut tisunya. Nih. Ini jadi sama rata ya tingginya ya teman-teman ya. Coba sekarang kita cabut tisunya. Nah itu dia jadi tisu pelangi teman-teman. Jadi dia kecampur-campur teman-teman. Itu dia hasil eksperimen kita. Membuat tisu pelangi tuh. Jadi kecampur-campur tuh teman-teman. Dadah dulu teman-teman. Dadah. Sampai berjumpa di video berikutnya. Iya di eksperimen berikutnya. Dadah teman-teman. Dadah dulu dong. Dadah. 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 Terima kasih.